Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya maaf Ibu dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mbak Juju di Cirebon Oh iya Mbak Juju di Cirebon Silahkan langsung dengan Umi Umi saya kan lebih benar Tentu saya itu kayak teragu sama calon suami saya Terutama tentang agamanya Umi itu ingin sama Udahan aja gitu Umi Tapi saya itu takut juga merendahkan dia Dulu waktu di Pinang Ini atas permintaan orang tua Atau memang ya waktu sebelum-sebelum menyutuji Sudah ditanya terlebih dahulu? Putus ya Pada sahabat Juju ya Yang tadi sudah pertanyaan adalah Sudah di Pinang tiba-tiba kok merasa ragu Artinya sekarang yang harus ditanya Dulu waktu dalam proses peminangan itu seperti apa? Karena orang tidak akan minang kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak Akan terjadi yang namanya khidbah itu Kecuali persetujuan dari kedua belah pihak Bisa karena mungkin dari orang tuanya Kalau misalnya waktu itu orang tua Anda yang memilihkan Terus biasanya kan namanya orang tua juga nanya ke anak Karena biasa menjalannya adalah anak Nanya ke anak Anda sudah setuju Lalu setelah kok akhirnya khidbah Kok ternyata Anda ragu-ragu Maka Anda keraguan Anda ini harus keraguan jelas Jangan keraguan-keraguan yang ngelantur gitu loh Jadi maksudnya tuh munculnya kenapa? Kenapa? Apa yang menjadi penyebab? Kalau memang bukan Jadi jangan hanya sekedar dugaan Tapi ini adalah suatu hal yang memang Anda tahu Bahwa itu dilakukan oleh pasangan Anda Dan suatu hal mungkin tidak sholat Misalnya ya Mungkin melihat urusan agamanya tadi adalah Kurang perhatian urusan sholat Karena mungkin ya pernah berapa kali Mungkin ya mungkin Anda bertemu Dalam suatu perkumpulan keluarga Mungkin ya yang penting jangan perkumpulan berdua ya Karena biasanya kan Kalau sudah khidbah atau apa gitu kan Mungkin ya biasanya Kadang dalam acara-acara keluarga Anda Kadang dia diundang Atau ketika dia punya keluarga Apa? Acara keluarga Anda diundang Tapi ingat Tidak dengan khulwarnya Anda pun tetap dikawal oleh orang tua Anda Ataupun dia pun masuk ke rumah pun Tidak berduaan dengan Anda Tapi mungkin Anda dari situ memperhatikan Atau mungkin Anda mendengar dari orang lain gitu kan Orang lain di luar gitu kan Dari orang yang dekat dengan calon Anda Bahwa orangnya itu tidak sholat Atau begini-begini-begini Maka kalau memang jelas adalah seperti itu Dia memang adalah orang yang jelas agamanya jauh gitu ya Artinya tidak menjalankan perintah Allah Dengan benar ya Mungkin pergaulannya dia yang tidak bagus ya Teman-teman yang tidak benar-benar semua Atau tidak pernah sholat Atau dia itu sebenarnya kurang ajar sama orang tuanya Maka jadikan ini bahan musyawara untuk dengan orang tua Anda Jangan mengambil keputusan sepihak gitu loh Jangan mengambil keputusan sepihak Karena ada orang tua Anda yang harus Anda pertimbangkan Jadi musyawarah kan Jadi mendengar kabar begini Tunjukkan buktinya adalah begini-begini-begini Supaya nanti kalau memang benar Artinya adalah pelanggaran yang jelas-jelas dilakukan oleh calon Anda Maka Anda menolak pun tidak ada masalah Mumpung belum nikah Kalau nikah nanti lebih susah lagi Tapi kalau hanya masalah katanya Masih belum jelas Pada di mata Anda Di mata orang tua Anda dia adalah baik gitu ya Cuma katanya pun katanya pun bisa saja dari orang yang masih Masih-masih beritanya tidak inilah Anda cari kepastian lagi Jangan hanya katanya-katanya orang umum gitu loh ya Karena ada orang yang dengki pun bisa memfitnah banyakan Makanya Anda cek lagi Cek kebenarannya Kalau ternyata tidak benar Tapi Anda merasa ragu Minta lagi Mungkin ini ada godaan syaitan untuk Anda memasuki yang halal Makanya tunangan itu jangan lama-lama Tunangan lama-lama itu bikin ragu malah Kalau tunangan kelamaan itu makanya memang Jadi kalau memang sudah tunangan itu sudah lah Kalau sudah merasa ini mantap langkah Untuk menuju ke pernikahan Maka segerakan saja gitu Jangan usah terlalu lama Lama itu yang bikin ragu Banyak syaitan Bisa saja mungkin Anda yang tergoda Bisa saja jadi Banyak-banyak gangguan gitu loh Bisa nanti ada orang ngomong begini Anda dengar lagi Ada begini Akhirnya yang awalnya Makanya kalau biasakan Biasakan kalau Anda sudah dalam proses Untuk menuju pernikahan dengan orang Jangan banyak cerita deh gitu loh Dalam proses memilah Jangan banyak cerita ke siapapun Karena banyak cerita itu akhirnya Terlalu banyak pendapat orang Yang didengar sana sini Sana sini Akhirnya menjadikan Anda bimbang Untuk melangkah menuju ke muliaan Karena menikah adalah satu hal yang mulia Makanya tutup Minta musyawarah dengan Musyawarah dengan Allah Istiqoroh ya Minta kemantapan lagi Istiqoroh lagi Minta kemantapan terus sama Allah Ya Allah Kalau ini yang terbaik Mudahkan Kalau tidak baik Pilihkan yang terbaik Terus Seperti itu usaha kita Jadi nanti dari situ Allah akan memberikan jalan keluar Seperti apa Jadi itu adalah yang harus Anda perhatikan ya Jadi dicek dulu Kenapa Anda kok jadi ragu Ini pasti ada sebab Tidak mungkin Anda ragu Tanpa sebab Kalau masih katanya Orang tidak jelas Perjelas lagi Cari orang Kirim utusan yang sekiranya Misalnya dipercaya Untuk memastikan berita tersebut Kalau ternyata tidak sesuai Hanya keraguan dimunculkan Memang ya setan yang menggoda Anda Atau apa Ya Anda minta petunjuk kepada Allah Ya Karena peruntungan sudah terjadi Orang tua sudah setuju Dan sebagainya Kan gitu ya Dan tidak ada suatu hal yang Yang layak untuk menjadikan Terputusnya tunangan Dia sendiri baik Tidak melanggar syariah dan sebagainya Artinya hanya kok Anda saja yang memang Tiba-tiba hatinya yang berubah Misalnya keraguan seperti itu muncul Rasa takut Merasa ragu Merasa gamang Itu biasa gitu Itu kalau biasanya Kenapa kok seperti itu Karena kelamaan tunangan Iya Makanya jangan lama-lama tunangannya Ini boleh cepat saja Insya Allah nanti akan hilang sendiri Ya baik Wallahu'alam Ya baik Hidang